Tidak memurukannya, diperiksa petugas pos pantau COVID-19, pemeriksa seorang kepala desa di Kabupaten Merangin, Jambi, terlibat adu mulut bahkan nyaris baku hantam dengan petugas. Sang Kades bahkan berani membentak anggota TNI. Anton Prasetyo merupakan seorang kepala desa Tanjung Mudo, Kejamatan Jangka Timur, yang terlibat adu mulut dengan petugas pos pantau COVID-19 di Kejamatan Lembah, Masurai. Diketahui sang Kades yang akan menuju desa, saat tiba di pos pantau, mobil yang dikendarai Kades diberhentikan dan dilakukan checkpoint. Saat petugas meminta kepala desa beserta para penumpang yang berada dalam mobil untuk keluar dari dalam kendaraan, Kades tersebut tidak menghiraukan petugas. Akhirnya petugas pos pantau melihatkan peraturan dari pihak bupati. Tak terima diperlihatkan himbawan tersebut, Kades tersebut memukul meja sambil marah-marah kepada petugas. Tak hanya itu, keributan kembali terjadi saat petugas kembali menanyakan apa permasalahannya. Sang Kades dengan arogannya, membentak-bentak seorang anggota TNI berpakaian mengkap yang berdinas di pos pantau tersebut. Kejadian tersebut telah menjadi perhatian pemerintah setempat. Dari Merangin, Jambi, Nanang Farurozi, Blok 4K.